Pada mulanya, Allah menciptakan angin dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghempuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firmannya hidup selamanya, Superbowl. Hosana ya Hosana, serukan Superbowl. Hosana ya Hosana, serukan Superbowl. Joy, hai. Chris Quantum, kau mematamatai ayahmu? Tidak, tidak mematamatai. Begini, dengar. Ayah sudah berminggu-minggu mengerjakan proyek super rahasia. Tapi aku tidak diizinkan masuk. Apa yang ayah sembunyikan? Ya ampun, ayah kehabisan Amphigorium 233. Ayah tidak bisa selesaikan penemuan ayah tanpa itu. Apa ada yang bisa aku bantu selama ayah pergi? Ah, tidak. Chris, ingat. Jangan masuk ke laboratorium. Cukup jelas? Baik ya. Bagus. Baiklah, ayah pergi dulu. Hei, pintunya terbuka. Sebaiknya kita pastikan semuanya aman. Wow! Apa ini? Pemindahiku menunjukkan ini adalah terbang pribadi. Tapi lebih ringkas dan efisien daripada rancangan sebelumnya. Mungkin tidak masalah kalau kamu misalnya mencobanya sebentar. Chris, jangan lakukan. Kau harus tahan pada idamu. Tenang saja, Gizmo. Tidak apa-apa. Lihat, tidak masalah, kan? Sekarang akan ku kembalikan dan... Kita tidak mungkin bisa membereskannya sebelum ayah pulang. Kita, itu tidak tepat. Bukankah kamu yang tidak menaati perintah ayah? Super Book! Eh, Super Book, ini bukan waktu yang tepat untuk... Aku membawa kalian ke tempat dan waktu di mana ketidaktaatan menghancurkan dunia. Aku tak bisa mendeteksi waktu atau lokasi kita. Jangan takut. Kalian aman di sini. Namaku Mikael, dan kalian berada di surga. Hadiah sempurna yang dijanjikan Allah bagi semua anak-anaknya. Ini luar biasa. Untuk apa bunyi trompet itu? Aku tidak tahu. Aku karya Allah paling sempurna. Dan aku akan naik melebihi semua cintanya. Serang! Apa yang terjadi? Masuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lucifer! Ayo, Mikael, layani aku dan nikmati kemenanganku! Atau rasakan kekalahan abadi? Sedikitpun aku tidak takut, Lucifer, karena aku melayani Tuhan. Ayah. Aku takut melihatnya. Kamu sudah berdosa terhadap Tuhan, dan karena itu kamu akan diusir. Aku takut melihatnya. Tolong aku, aku punya kuasa memberimu lebih dari yang kau bayangkan. Kamu sudah jatuh dari langit, hai Lucifer Putra Fajar. Kau sudah jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kedalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Sekarang kita di mana? Ini masih di surga. Kami menyebutnya Eden. Namaku Adam. Dan aku Hawa. Kenapa tidak bagi baju? Aku juga tidak tahu, biarkan saja. Baik, tidak apa-apa. Waktu aku menamai hewan-hewan di sini, pasti kau terlewatkan. Aku Chris. Dan aku Joy. Dan aku... Tunggu sebentar, aku akan carikan nama untukmu. Kau adalah... Kau beritahu, aku Gizmo. Gizmo? Nama yang bagus? Jadi kau Gizmo? Iya, memang. Ada apa? Iya. Kita pasti dimakan. Kenapa dia tidak memakan kita? Memang kenapa? Biasanya hewan liar seperti itu. Di Eden tidak seperti itu. Allah memenuhi tempat ini dengan berbagai keajaiban. Ayo kami tunjukkan. Dari sini, kalian bisa melihat empat sungai besar di Eden. Eh... Ya. Tigris, Efrat, Piston, dan Gihon. Dari mana kamu tahu namanya? Eh... dia... Kebetulan. Oh, kau yang menciptakan alam semesta ini. Oh, betapa aku akan merusak karyamu yang mulia satu demi satu. Umi akan menjadi kerajaanku yang baru. Hahaha. Hmm, ini jus buah super mantap dan lezat ala Gizmo yang kelima. Hmm, kenapa makanan di rumah tidak seenak di sini? Tanpa bahan pengawet. Allah memberikan segalanya untuk kami di taman ini. Kami boleh nikmati selama kami tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa tidak boleh dimakan? Itu perintah Tuhan padaku. Dia menyediakan segala yang terbaik untuk kami. Jadi apapun yang dia perintahkan, kami lakukan. Di luar itu disebut... Tidak taat. Chris, ingat. Jangan masuk ke laboratorium. Ya, tidak taat. Itu kata yang tepat. Ayo, kami tunjukkan air terjun favorit kami. Jangan kuatimu. Ayahmu akan melupakan semuanya itu. Ini adalah hari yang paling luar biasa. Seandainya kita bisa selamanya di sini. Joy, ingat malekat yang kita lihat di surga. Yang jahat. Dia di sini. Di Eden. Sepertinya dia bisa berubah wujud. Tidak mungkin, Chris. Dia sudah jatuh ke dalam lubang api. Ingatkan. Itu hanya imajinasimu. Ya, aku harap begitu. Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudmu? Allah berfirman semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benarkan kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Benarkan kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Tahu tentang yang baik dan tidak mati. Tahu tentang yang baik. Allah, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk Aku tahu, Adam Aku tahu Apa itu? Waduh, ini pasti badai besar Sebaiknya kita cari Adam dan Hawa Kamu, sudah aku duga Kami tidak takut padamu Kenapa harus takut? Karena aku hanya ingin menolongmu Mencapai puncak potensimu Lihat dan perhatikanlah Ikutlah aku dan kamu bisa proles Segala yang kamu mau Kamu bisa menjadi tuan Atas takdirmu sendiri Tidak! Kamu tidak mau kami jadi tuan Kamu ingin kami jadi budak Budakmu! Manusia, apa hebatnya? Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularan kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dia lah yang memberikan buah pohon itu kepadaku Maka aku makan Apakah yang telah kau perbuat ini? Bular itu yang memperdayakanku Maka aku makan Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau di antara segala ternak Dan di antara segala binatang hutan Dengan perutmulah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Adam! Hawa! Tunggu kami! Singa! Kucing manis! Pemindaiku menunjukkan Ya bukan lagi Kucing manis! Susah payahmu waktu mengandung Akanku buat sangat banyak Dengan kesakitan Engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan berahi kepada suamimu Dan ia akan berkuasa atasmu Terkutuklah tanah karena engkau Dengan berpeluh Engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Kita kehilangan Eden Lalu apa yang akan terjadi? Kisah ini masih panjang Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan Yang penuh harapan Kini dimulailah kekuasaanku Atas bumi! Hahaha Ya ampun Apa yang harus kita lakukan? Oh, Profesor kuantuk kurang Hah? Christopher? Astaga Apa yang terjadi di sini? Aku mengaku ayah Aku masuk ke lab meskipun ayah sudah melarang Aku melihat alat terbang itu dan Oh Nak Kau manusia Kadang-kadang manusia tidak mengikuti aturan Walaupun tahu itu salah Maaf, ayah Ayah masih menyayangiku Ayah selalu menyayangimu, Chris Tapi nak Karena kamu tidak taat Tentu saja ada akibatnya Selama satu bulan ke depan Kau tidak boleh ke mal dengan temanmu Atau main skateboard Kau juga harus memereskan lab ini Beli lampu Perbaiki kursi Bersihkan jendela Terasanya, Chris Aku bisa memperhatikan semuanya dengan sekejap Gizmo! Eh, hey Gizmo, jangan Yesus kau mati di salib Bangkit selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau juru selamat dan Tuhanku Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup Ku hidup bagimu Kau juru selamat menikmati 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 Terima kasih.